Saya bisa ambilkan contohnya, tapi mungkin waktunya tidak cukup dalam persempatan ini. Terima kasih. Cukup. Nanti Pak Aceh, nanti Bang Mulia, nanti kalau sudah selesai sengkarut ini, nanti diundang saja ke Komisi 8. Apa ide beliau tentang ini ke depan? Siap, Yang Mulia. Silahkan. Terima kasih. Saya kira juga sama apa yang saya sampaikan dari Pak Makdir ya, terkait dengan cadangan pangan dan lain-lain, yang memang dalam pandangan pemerintah ketika terutama Kementerian Sosial menyampaikan tentang alasan kenapa mesti ada BLTL Nino, atau itu karena situasi yang memang mendorong agar kebijakan menjaga daya beli masyarakat, mendorong agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya lebih dimudahkan begitu terkait dengan kebutuhan cadangan pangan beras tersebut. Nah tentu, DTKS ini, atau data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah para penerima bantuan sosial yang jelas sekali mereka memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, dari segi pendapatan, dari segi, dilihat dari rumahnya, dilihat dari kondisi MCK-nya, dan lain sebagainya. Itu semua tentu ada kriteria-kriteria tentu dari penerima bantuan. Mohon izin, Mbak Jelis, umpe bertegak saja, apakah waktu ke Jateng itu, ya sebelum pemilu, apakah itu termasuk orang-orang yang termasuk dalam DTKS? Ya, waktu Jokowi datang secara simbolik, apakah orang-orang yang dikasih itu adalah yang termasuk dalam DTKS? Oke, silakan. Pak Hortman nanti kalau mau tanya ke saya dulu, izin saya baru boleh tanya. Silakan. Saya terus terang saja, Pak Hortman saya tidak tahu tentang kejadian yang ada di Jawa Tengah tersebut. Tetapi saya beberapa kali ikut serta di Cimahi, kehadiran Bapak Presiden, dengan mengumpulkan para penerima bantuan dari BLT, apa namanya, PKH tersebut. Jadi orangnya sudah ada, dia adalah penerima. Dalam DTKS. Dalam DTKS itu, jadi tidak sembarangan. Nah, apakah Komisi 8 melakukan evaluasi terhadap berbagai program tersebut? Tentu kami melakukan evaluasi, termasuk memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluruan bantuan sosial itu adalah soal data. Maka kami di Komisi 8 juga pernah membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan. Agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Agak disederhanakan Pak Aceh, dari Hakim ada tiga pertanyaan tadi. Yang mulia, saya boleh. Besok masih ada pendalaman, jadi mohon bersabar Pak Magdir. Kalau semuanya dikasih kesempatan, nanti di sini minta juga report kita. Ini banyak yang belum salat asar ini, termasuk para Hakim. Yang mulia, Pak Arsul, senior saya yang hebat. Saya tentu Pak Arsul lebih berpengalaman dibandingkan dengan kami di DPR. Tetapi ketika, tadi saya menyampaikan ini ada dua undang-undang yang mendasari dari automatic adjustment, termasuk juga tadi yang disampaikan soal perpres terkait dengan kesejahteraan sosial. Tapi saya ingin menegaskan, yang mulia, bahwa tentang pelindungan sosial ini merupakan belanja menurut fungsi. Jadi bukan belanja berdasarkan atas institusional. Kenapa menurut fungsi? Karena di sini pula bahwa soal perlindungan sosial ini adalah tugas negara yang lintas sektoral. Bukan hanya pada kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain. Karena itu, maka tadi kalau kita masih menyebut bahwa perlindungan, bantuan sosial 497 triliun, menurut saya itu tidak tepat. Kita harus klarifikasi, ya bantuan sosial, apa yang disampaikan oleh kementerian sosial, dan apa yang menjadi tugas dari kementerian kesehatan, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Nah, itulah yang disebut dengan bantuan sosial. Subsidi bukan bagian dari bantuan sosial. Itu perlindungan sosial. Payung besarnya adalah perlindungan sosial. Jadi kita harus bedakan. Karena fungsi dari bantuan sosial efeknya beda. Fungsi dari jaminan sosial efeknya juga beda. Fungsi dari perlindungan sosial juga subsidi, konteksnya juga beda. Jadi saya kira kita harus lihat bahwa ini adalah yang memulia merupakan fungsi, belanja menurut fungsi.